Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dan Badan Inspektorat Provinsi Lampung mulai melakukan audit anggaran bantuan sosial COVID-19 sendilai 9,8 miliar. Audit dilakukan terkait adanya indikasi penggelembungan harga bahan-bahan pokok yang dibeli oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung. Petugas Auditor pada selasa siang mendatangi kantor Biro Kesejahteraan Sosial dan ditemui beberapa pejabat struktural Provinsi Lampung. Pihak Inspektorat juga telah memanggil Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Lampung, Ratna Dewi, untuk proses klarifikasi. Pihak Biro pun sementara menyangkal melakukan mark-up pembelian barang dengan pihak ketiga. Biro Kesera melalui PPK-nya sudah meminta untuk dilakukan audit. Dan audit ini diserahkan ke APIP, Inspektorat, bersama dengan BPKP. Kita sudah menerima surat dari Pak Sekda untuk melakukan audit terhadap bantuan penanganan COVID-19 Namun tim auditor tetap melakukan audit internal pada penyaluran anggaran bantuan sosial COVID-19 untuk 15 kabupaten kota di Lampung, berupa 98.000 paket sembako yang didistribusikan. Petugas auditor juga akan melakukan proses audit terhadap laporan keuangan dan pengadaan pendistribusian. Apabila hasil audit terbukti ada unsur penyimpangan, maka akan diproses secara hukum. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Terkait adanya temuan dokumen kependudukan palsu atau pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung memberikan kesempatan kepada calon wali murid menyampaikan keberatan atau sanggahan. Sanggahan tersebut hanya diperuntukkan bagi calon murid dari jalur zondasi. Keputusan tersebut diambil di Stigput Lampung setelah melakukan rapat dengan beberapa stakeholder selasa siang. Para calon wali murid diberikan kesempatan melakukan sanggahan dengan membawa bukti dokumen asli kependudukan sesuai zondasi sekolah. Sebelumnya, tim verifikasi faktual yang dibentuk menemukan adanya ratusan dokumen kependudukan palsu dari berbagai sekolah mendengar atas atau sederajat di Lampung. Hal tersebut pun sudah dikonfirmasi kepada calon wali murid terkait. Nah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan maka kita berikan kesempatan kepada orang tua untuk menjelaskan sedetil mungkin dengan mengajukan fakta. Menurut pihak di Stigput Lampung, tahun ini kuota penerimaan siswa baru untuk SMA atau sederajat sebanyak 48.116 siswa. Sementara telah ditemukan sekitar 200 dokumen palsu untuk pendaftaran jalur sondasi. Pihak keluarga siswa yang melakukan pemalsuan dokumen pun diminta mundur atau dikenakan saksi pidana pemalsuan. Arsadisa Putra melaporkan dari Pandor Lampung. Polemik tunggakan pembayaran tujangan hari raya atau THR dan gaji ke-14 bagi pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan Pemkot Badar Lampung telah terselesaikan. Hal ini disampaikan oleh wali kota Badar Lampung, Herman HN, pada selasa siang di kantornya. Pembayaran THR dan gaji ke-14 para ASN tertunda dampak tertahannya dana alokasi umum atau DAO sebesar 54 miliar rupiah untuk Pemkot Badar Lampung dari pusat hingga kini belum juga cair. Untuk mengatasi hutang THR dan gaji ke-14, pihak Pemkot Badar Lampung akhirnya mencari hutangan terlebih dahulu. Meski demikian, pembayaran THR dan gaji ke-14 saat ini baru diberikan kepada ASN Eselon 3 kebawah. Sementara itu, untuk THR bagi Kepala Operasional Daerah, selevel Kepala Dinas saat ini masih dihutang atau belum dibayarkan. Pembayaran THR bagi para pejabat tinggi masih menunggu dibayarkannya dana alokasi umum dari pusat. Pada tahun 2020 ini, besaran untuk dana tunjangan hari raya secara total sebesar 38 miliar rupiah untuk seluruh ASN lingkungan Pemkot Badar Lampung Eselon 3 kebawah. Jeffrey Aripin melaporkan dari Badar Lampung. Komisi Pemilihan Umum Kota Metro akan memeriksa berkas pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan. Tahapan verifikasi faktual akan dilakukan selama 18 hari ke depan yang dimulai tanggal 25 Juni 2020. Ada satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU untuk pilwakot Metro 2020 yaitu pasangan Wahdi dan Komaru yang sudah memberikan 12.382 dukungan. Untuk sementara, persyaratan yang distorkan pasangan calon telah memenuhi syarat minimal di sistem informasi pencalonan yaitu sejumlah minimal 11.432 dukungan. Terkait pelaksanaan verifikasi kan kita ada satu pasangan Pak Dr. Komaru, Pak Dr. Wahdi dan Pak Komaru bersama itu ada kurang lebih dukungannya 12.382 tapi kan batas minimal yang harus dicukupkan kan 11.432 nah ini kan kita laksanakan kita ngambil pelaksananya tanggal 25 Pada pandemi COVID-19, proses verifikasi tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan protokol kesehatan menjadi acuan semua kegiatan tahapan pelaksanaan pilkada setiap verifikator mendatangi langsung rumah pendukung dengan menggunakan alat pelindung diri pada saat pengumpulan pendukung oleh tim bakal pasangan calon nantinya dibatasi maksimal 5 orang setiap waktunya Ari Susanto melaporkan dari Metro Terima kasih telah menonton